Nah gadis ini cemburu pada kakak perempuannya, karena kakaknya itu pandai dalam segala hal, dia menulis di buku hariannya betapa dia sangat membencinya, tiba-tiba buku harian itu bergetar dan dengan cepat kata-kata benci kemudian berubah menjadi hidup. Setelahnya beberapa makhluk hitam itu menyerang piala penghargaan milik kakaknya, yang membuat rat itu menjadi berantakan, tidak lama kakaknya itu pulang dari sekolah dan gadis ini menjadi takut, sementara makhluk hitam kecil itu tersenyum jahat dan, mulai berlari ke arah pintu, sang kakak mengumpulkan beberapa surat dan berjalan memasuki halaman rumah, sedangkan adiknya mencoba untuk menginjak makhluk itu, dan bahkan menutup buku hariannya, namun buku itu terbuka lagi dan lebih banyak makhluk yang muncul, yang menyebabkan dia mulai merobek halamannya, tiba-tiba semua makhluk itu bersatu dan seketika berubah menjadi monster hitam raksasa, gadis ini melawan namun dia malah terpental, lalu dia mengumpulkan halaman yang robek untuk membentuk kata-kata, yang positif, ternyata itu berhasil membuat monster itu langsung melemah, hingga pada akhirnya monster itu menghilang bersamaan juga sang kakak membuka pintu, dan dia langsung berlari untuk memeluknya.